Pokiam Kim Chee Jilid 5, kenapa aku tidak berani lewat di sini dia tanya. Ini jalan besar yang rata dan setiap hari entah berapa banyak orang berlalu lintas di sini. Si kurus yang berkipas tertawa. Memang juga banyak orang yang tiap hari lewat di sini dia kata. Kendati demikian, kaum saudagar mesti lewat di sini dengan dapat bantuan pihak Piau Tiam, sedang orang pelancongan biasa mesti jalan sesudah dia menunggu kawan hingga merupakan rombongan 4 atau 50 orang. Siapa tak berombongan, dia tidak nanti berani ambil jalan ini. Kau beruntung, tuan, kau ketemu rombongan Piau kami, jikalau tidak, kuda kau, buntalan kau, sudah pasti akan kena dirampas habis, malah jiwamu jangan tidak akan tertolong. Dengan sesungguhnya, jalan seorang diri kau terancam bahaya besar, berkata orang yang pertama bicara sekarang, dengan jalan sama kami, kau boleh mengaku saja sebagai pegawai kami. Bagaimana juga, Bopek mendongkol mendengar ucapan itu dia bisa mengerti yang rombongan Piau ini bermaksud baik, tetapi caranya mereka bicara dia rasakan sebagai suatu hinaan bagi dirinya. Sebenarnya Sintiyoyo kiantong orang macam bagaimana sih pikir dia. Mustahil aku li Bopek mesti mengandal pada pengaruhnya. Oleh karena mendongkol, lalu dia kata, tidak usah aku mengandal pada kau, tuan. Seorang diri aku berani jalan di sini, itu sudah terang menyatakan yang aku tidak takut. Kenapa aku mesti takuti segala begal atau berandal? Syukur jikalau kawanan penjahat itu tidak keluar dan mengganggu aku, andai kata mereka berani main gila, tidak bisa tidak aku tentu akan basmi mereka sampai habis. Bopek tutup perkataannya sambil bersenyum dan tangannya menepok-nepok pedangnya seraya dia tambahkan. Ini adalah pelindungku. Dua orang di atas kereta, yang menjadi piausu, tercengang atas perkataan itu. Sobat, kau si dan nama apa tanya orang yang usianya 40 tahun kau bekerja di Piau Tiamana? Aku li baupek, aku bukannya piausu, sahut baupek, dengan terus terang aku hanya mengerti sedikit ilmu menggunai pedang. Nama itu belum pernah masuk di kupting dua piausu itu, maka, mendengar nama orang mereka lantas saja memandang enteng. Sobat, aku kasih ingat pada kau, baik kau jangan bersikap galak berkata satu di antaranya. Kau baik dengar dulu, siapa yang menjadi C.E. Chu di atas gunung Kia Yong Kuan, jangan kata baru kau, kendatipun Piau Tau Kami, Shin Chiyo Yosamya, dia masih tidak berani lakukan kesalahan terhadap C.E. Chu itu. Li baupek, tidak gubris nasihat itu. Coba kasih tahu padaku, siapa namanya kepala berandal dari atas Kia Yong Kuan dia tanya. Koma di sini, tuan, janganlah kau men sebut-sebut berandal, berandal saja mengasih ingat orang yang berumur kira. 40. Jikalau perkataan kau ini sampai terdengar oleh C.E. Chu dari Kia Yong Kuan San, kami sendiri akan turut remit-remit C.E. Chu itu selu P.O.U. Gui Hang Siang, asalnya Piau Su yang tersohor di kota Pak Hia sebatang pedangnya sebatang hoakeknya, yaitu tumbak caga sudah terkenal tidak ada tandingannya. Gui Ceo Chu telah pindah tinggal di gunung sebab suatu kejadian. Di dalam kota Pak Hia, Gui Ceo Chu telah berbentrok dengan Siu B.Y. Chu O.Y. Suya. Sudah tiga kali mereka berdua bertempur, tiga-tiga kalinya berkesudahan seri. Belakangan O.Y. Suya telah undangin C.E. Chu Chiang Kun K.H.U. Kong C.E. Chu, yang punya gelaran Raja Muda turun-menurun Anteng Hou, maka setelah dikepung berdua baru Gui Ceo Chu kena dikalahkan. Oleh karena dia gusar dan mendongkol, dia lantas saja pergi ke Kia Yong Kuan San dan lantas duduki gunung ini. Oleh karena dia asal Piau Su, Gui Ceo Chu tidak mau ganggu kalangan perusahaan Piau, sedang maksudnya terutama menjadi berandal adalah buat satrukan O.Y. Suya, buat rampas barang-barangnya. Orangnya O.Y. Suya atau barangnya, asal lewat Dek Ye Yong Kuan San, tentu diganggu. Bopek tertawa besar mendengar keterangan itu. Sungguh suatu adat yang lihai di Akata. Kalah Piau Bu dan tidak sayang buat masuk menjadi berandal, sungguh luar biasa. Coba sekarang kasih tahu aku, O.Y. Suya itu orang macam apa? Dan si orang Shiku, seorang Raja Muda, kenapa dia sudi membantu orang si O.Y. itu? Komarupa-rupanya kau baru pertama kali ini datang ke Pak Hia. Tanda tanya kata si orang berumur 40 tahun. Kalau bukannya orang asing, bagaimana kau tidak kenal namanya dua hohan terkenal dari kota Pak Hia? Baiklah, aku nanti kasih keterangan pada kau, O.Y. Suya beri nama Kepok. Dia biasa berdagang ke bongkau di Tio Kikau, di Kui Hoa, dia punya toko besar. Maka itu dia hartawan besar ilmunya juga lihai, senjatanya sepasang gaetan Hok Chiu Siang Kau. Kecuali Gui Hang Siang, dia sebenarnya belum pernah ketemui tandingan dia pemuja Buddha, dari itu dia sering keluarkan uang untuk mengamal, terutama untuk perbaiki rumah berhala. Ia bisa mendermabubur, uang dan pakaian musim dingin. Oleh karena ini, orang kasihkan julukan Siu Biye Tsu Kahu Kong Chiu benar turunan Raja Muda Anteng Hou Kahu Liptek. Rumahnya berada di Pak Kau Yan, di sebelah barat kota dia putra bangsawan, akan tetapi sedari masih kecil dia sudah gemar ilmu silat, ilmu tumbaknya melebih kepandainya Tio Chuliong di zaman Han. Orang bilang, dia lebih lihai daripada Oe Yesuya, tetapi mereka berdua belum pernah piebu, sebab mereka adalah sobat-sobat kekal. Bila nantika sudah sampai di Pak Khiya, baru kau ketahui baik tentang dua sobat itu. Dengar sesungguhnya mereka berdua orang tersohor dari kelas nomor satu di Pak Khiya bagaimana juga, Libowek, senang mendengar keterangan itu. Sesampainya di Pak Khiya, apabila aku punya waktu senggang, aku akan temui dua orang itu, pikirnya. Tentu sekali aku mesti ketahui jelas mereka orang golongan mana. Jiyawie, kemudian dia kata, sudah sekian lama kita bicara, tetapi aku belum belajar kenal dengan kau Jiyawie siapa. Terima kasih kata yang satu. Aku sancit, orang juluki aku tilau ta isip polo besi. Dan ini saudara angkatku, seigou kong laugou. Kami semua asal Chong Chiu, sudah lama juga kami tinggal diangkeng membantu sincio Yosemya mengurus piau kiok. Rupanya ilmu silat Yosemya tidak bisa dicela Bopek, tanya. Ha, sampain pun Yosemya kau tidak ketahui berseru sancit, aku tanya kau, kau sebenarnya orang asal mana Bopek, tertawa. Aku asal Titulia Selatan, dia jawab. Sekalipun kau asal Titulia Selatan, seharusnya kau kenal baik namanya Yosemya sancit kata pula. Yosemya adalah piau tau paling terkenal di Suntianhu kota utama Provinsi Titulia. Ilmu tumbaknya tersohor bukan main. Kau tau, juga ilmu tumbak dari Ginchio Changkun KHU Kong. Tio kebanyakan adalah buah pelajarannya Yosemya itu, Bopek Manggut. Heran, kenapa semua orang pada jakinkan ilmu tumbak pikirnya. Coba di sini ada ahli pedang, seperti Sin Kiam atau Gin Kiam, bukankah aku pun boleh coba mereka itu. Demikian mereka pasang ngomong, selagi kereta dan kuda jalan terus. Sancit dan Lao Gau agaknya berlaku sangat baik hati. Sobat, lekas juga kita akan sampai di Kiyayongkuan, aku mintakah suka berlaku hati, demikian kata Tia Lao Tai. Kapan sebentar kita umpama kata ketemu selu POU Gui Hang Siang dan kau lakukan suatu kesalahan terhadapnya, kau harus tanggung jawab sendiri, karena kami berdua pasti tidak mampu berbuat apa. Bopek tertawa pada dua orang itu. Aku minta Jiwiai jangan khawatir apa, dia bilang. Umpama kata sampai mesti terbit perkara, pasti sekali aku tidak akan remit kau berdua. Mereka sekarang sudah sampai di mulut gunung. Dari situ orang bisa melihat nyata tembok besar dan panjang. Menarik akan pandang tembok yang beriwayat itu, orang jadi ingat zaman pembuatannya, banyak pengorbanan uang, tenaga dan jiwa diminta oleh tembok itu. Apabila mereka sudah jalan sekian lama lagi, kereta di sebelah belakang mendadak berhenti, maka Sanchit lantas perintah yang di depan berhenti juga. Bopek tahan kudanya, dia menoleh ke belakang dia lantas dapat lihat datangnya lima orang, yang berpakaian baju pendek dan dada terbuka, yang dua pakai tudung rumput, yang tiga pakai pelangi yang dilibat di kepala mereka. Dan mereka semua membawa golok. Tentu mereka orangnya Gui Hang Siang, dia pikir. Sanchit dan Lao Gao sudah lompat turun dari kereta mereka, hampirkan lima orang itu dengan air muka berseri, mereka angkat tangan buat unjuk hormat. Apakah tuan dari pihaknya Gui Jiea Sanchit tanya? Benar, sahut satu di antara lima orang itu kau dari Piau Tiamana? Kami dari Sin Chiyoyo Semya dari Yankeng, Sanchit menyahut aku Tia Lao Tse Sanchit, lima berandal itu lantas saja tekapi tangan mereka. Kiranya Jiewee dari Sin Chiyoyo Semya, kata mereka. Nah, tolonglah Jiewee kasihkan kami kartu nama Jiewee, Sanchit pergi ke keretanya buat ambil karcis nama. Tolong cuan sampaikan ini pada Gui Jiea, kata dia seraya serahkan karcis itu pada berandal yang menjadi pemimpin. Aku pun minta tuan sukalah sampaikan hormatnya Yosemya. Berandal itu menyambut karcis nama itu. Koma baiklah, dia kata. Silahkan Jiewee berangkat. Selagi kata begitu, dia menoleh pada Bopeg, tapi dia sangka anak muda itu orangnya Yokiantong, maka dia tidak tanya apa lagi, dengan angkat kedua tangan dia mengasih hormat. Perbuatannya ini diturut oleh pempat kawannya. Kemudian dengan putar tubuh mereka, mereka bertindak pergi. Baru saja Sanchit dan Laugah hendak naik atas kereta mereka, atau Li Bopeg, mendadak turun dari kudanya sambil bawa pedangnya yang terhunus. Anak muda ini teriak. Lima orang itu tahan. Lima orang itu heran. Mereka berpaling dengan segera. Sanchit dan kawannya terkejut, hingga mereka melongo. Kau belum minta kartu namaku, Chuan kata Bopeg, sambil kasih senyuman tawar. Kenapakah sudah lantas berangkat saja? Lima orang itu mengawasi satu pada lain dalam keheranan. Apakah kau bukan orangnya Yosem? Ya tanya yang jadi kepala. Bopeg, geleng kepalanya. Aku tidak kenal Yosem ya dia jawab. Aku orang Sili, orang biasa panggil aku Lito Aya. Sanchit dan Laugah kaget, tetapi mereka lantas mengerti yang orang hendak terbitkan gara, maka dengan hampir berbareng, mereka kata dengan keras. Kami tidak kenal anak muda ini. Kami bertemu baru saja tadi, di tengah jalan dia bukannya orang dari Piau Tiam kami. Itu betul Bopeg, benarkan dua Piau Su itu, yang nyalinya kecil aku li Bopeg, aku laki sejati, aku tidak mau pakai namanya Yosem ya, aku tidak mau dikasih lewat oleh Berandal sebab pakai nama orang lain. Sekarang sudah menjadi terang, maka, kawanan Berandal, terserah pada kau. Jikalau kau niat begal aku, silahkan maju, asal kau mampu layani pedang ini. Lima Berandal itu menjadi gusar dengan mendadak. Kalau benar kau bukan orangnya Yosem ya, kami memang tidak bisa kasih kau lewat berteriak mereka. Lekas, lepaskan pedangmu, lantas serahkan paulok dan kudamu. Sembari berkata demikian, mereka angkat gelok mereka dan maju pada si anak muda. Li Bopeg tidak takut, sebaliknya dia tersenyum sindir. Dia tunggu sampai orang sudah datang dekat padanya, secara mendadak dia serang orang yang menjadi kepala. Hi, kau berani geraki tangan akan cari mampus menegur si kepala Berandal, yang telah menangkis dengan goloknya. Tidak tempo lagi, dia terus menyerang. Perbuatannya sudah lantas ditelat oleh pempat kawannya, dengan begitu pemuda kita jadi kena dikepung berlima. Bopeg layani kelima musuhnya dengan sedikit pun tidak takut, sebentar saja dua musuh telah rubuh karena tusukan pedangnya, sedang tiga yang lain dia bikin kewalahan, hati mereka jadi ciut, dengan tidak membuang tempo, dengan tinggalkan dua kawan mereka, mereka putar tubuh seraya terus buka langkah seribu. Dalam mendongkolnya, Bopeg memburu, maka lagi satu berandal dia bikin terguling. Pergilah kau cari selu POU Gui Hang Siang dia teriaki dua pecundangnya, yang dia tidak mau kejar lebih jauh. Kasih. Tahu, bahwa aku akan tunggui dia di mulut Kia Yong Kuan, andai kata dia tidak puas, dia boleh kari aku di sana. Karena musuh kabur terus, dia samperi tiga korbannya seorang korban terluka hebat, rebah dengan tidak ingat apa. Dua orang yang lari, sangat kesakitan, sedang merintih dan beraduh. Ampun, ampuni kami, begitu mereka memohon, karena mereka khawatir nanti dibunuh apabila mereka lihat si anak muda menghampirkan mereka dengan pedang masih terhunus. Aku tidak inginkan jiwa kau, Bopuk bilang, kau orang jahat, hari ini sudah seharusnya kau dapatkan penderitaan ini. Tanda seru. Kau dengar atau tidak? Aku li Bopuk, aku tidak punya hubungan apa juga dengan Shin Chiyoyo Kianto. Sekarang aku hendak pergi ke mulut Kia Yong Kuan, di sana aku akan singgah buat menanti sebentaran, maka Anda kata selupeo berpikir buat membalas sakit hati, dia boleh susul aku di sana dia mesti datang dengan lekas, apabila dia ayalan aku nanti keburu pergi, karena aku tidak punya banyak tempo akan menunggu lama. Setelah kata begitu, anak muda ini bersihkan pedangnya dan memasukkannya ke dalam serangkanya, kemudian lompat naik atas kudanya, dia kasih binatang itu kabur menuruti tujuan yang dia ambil. Sanchit dan Laogol lihat pemuda itu terbitkan onar, mereka ketakutan, siang mereka telah titahkan kereta berangkat dengan segera, dengan cepat, maka bisa dimengerti yang semua kelenengan telah terbitkan suara sangat riuh, semua keledai lari seperti terbang cepatnya titik. Bo Pek lanjutkan perjalanan dengan anteng, sebentar kemudian dia sampai di mulut Kia Yong Kuan, di situ dia cari dusun di mana dia bisa singgah. Benar seperti dia sudah janjikan, dia hendak tunggui datangnya Gui Hang Siang dia mampir pesan teh buat minum sambil mengasuh. Jalanan ini jalanan penting, bagaimana kawanan penjahat itu bisa diantap mengenas orang pelancongan pikir anak. Muda ini, aku tidak mengerti, kenapa pembesar negeri dan tentara di sini membiarkan saja bersarangnya kawanan berandal itu. Sekian lama Bo Pek duduk, dia tidak lihat Gui Hang Siang datang atau konconnya yang tadi dia telah hajar sampai kabur, maka dia lalu pikir. Boleh jadi Gui Hang Siang ketahui aku tidak boleh dibuat pemainan, ia jadi tidak berani datang menyusul, Ia tidak berani datang, apa perlunya aku menunggu lama? Tidakkah aku jadi siakan tempo saja? Begitulah dia bayar ruang teh dan lantas lanjutkan perjalanannya. Hawa udara panas sekali, malah makin panas. Tapi di jalanan, di bagian ini orang yang lalu lintas banyak. Hawa udara panas dan mengkedus, karena mega hitam tetapi melayang menutupi seng langit. Kemudian lagi suara guntur terdengar berulang. Koma mau hujan, mari hujan kata beberapa orang, yang terus saja cepatkan tindakan, sedang beberapa yang lain sudah mulai lari. Bo Pek tidak bawa baju minyak buat lawan hujan, ia pun kasih kudanya lari. Baru melalui 10 li, langit telah jadi gelap betul dan suara guntur makin hebat selama itu, di jalan sudah tidak kelihatan orang lagi atau kereta, karena mereka semua telah pada cari tempat untuk berlindung. Hujan besar segera turun. Bo Pek nampak kesukaran ketika air hujan serang dia, tudungnya yang lebar tidak menolong, lah mesti jalan terus, karena di dekatnya tidak ada rumah orang atau kampung. Tad kala itu di bulan kelima, maka seng hujan asal turun tentu turun secara besaran. Air hujan lebat luar biasa. Sebentar saja Bo Pek sudah kuyup sekujur badan, tepinya telah merupakan air manjurlah memandang kesekelilingnya, dia lihat ladang gandum bergerak, karena pohon gandum telah memain di antara serangan hujan dan angin. Keadaan di sekitarnya juga tidak tertampak tegas, lantaran seng hujan seperti halimun saja. Selokan di tepi jalan telah kebanjiran hingga air mengalir ke jalan besar, tidak aheran apabila jalan itu telah menjadi becek sekali, lumpur dalamnya dua cun lebih. Keadaan jalanan ini mendatangkan kesukaran bagi seng kuda, yang empat kakinya telah melesak di dalam lumpur. Sambil sebelah tangan gunai sapu tangan menyapu air di mukanya, Bo Pek terpaksa gunai tangan yang lain akan cambuk kudanya, buat bikin kudanya itu jalan dengan cepat. Dalam hujan besar itu dia ingin dapatkan tempat berhenti, akan melindungi diri terhadap air langit itu. Apa mau, kuda yang ditunggangi tua dan kurus, dibelinya pun dengan harga hanya emput puluh tel, sedang perjalanan dari Kieco ke Soan Hoa jauh, sekarang perjalanan selainnya jauh pun sangat sukar, maka bisa dimengerti binatang yang lemah itu jadi setengah mati. Bagaimana juga, Bo Pek bisa lihat penderitaan binatang itu, maka, kuatir kuda itu rubuh dan terluka, hingga dia tidak bisa andalkan lagi, akhirnya dia biarkan binatang itu jalan pelahan, dia tidak lagi gunakan cambuknya. Sekarang anak muda ini telah kuyup sekujur badan, hujan masih saja turun, akan tetapi dia tidak menjadi kedinginan sebaliknya, karena tadi hawa sangat panas, dia merasa segar sekali dia sudah jalan jauh juga, barulah air langit berhenti turun. Cuma sekarang, sebagai gantinya Seng Siang, cuaca telah mulai gelap. Beruntung di sebelah depan lantas tertampak tembok kota. Dengan hati merasa tetap, sebab tidak usah kuatirkan lagi tempat mondok, dengan jalan pelahan bompek menuju ke tembok kota, selagi mendekatkan tembok, dia berhenti di tempat di mana ada rumah dan rumah penginapan. Tindakan yang pertama adalah singgah, minta kudanya diurus, dia sendiri lalu cari kamar dia buka seluruh pakaiannya buat diperas, lalu salin pakaian yang kering, dia minta teh panas buat hangatkan tubuh. Cepat sekali dia merasa sehat betul. Sebentar kemudian jongos datang dengan lampu sambil tanya tamunya hendak dahar nasi atau lainnya. Bawakan aku sepiring tahu dan beberapa biji bahpau, kata Bawak minta. Tapi eh, tempatmu ini apa namanya dan dari sini ke kota raja masih terpisah berapa jauh? Tanda tanya. Tempat kami dipanggil saho, sahut jongos itu. Buat sampai ke Pakhia, asal kudanya bisa lari keras, dalam tempo satu harian sudah sampai. Keterangan ini bikin hatinya si anak muda menjadi tenteram. Satu hari itulah perjalanan tidak jauh. Tapi aku telah gunai terlalu banyak tempo di tengah jalan, jangan-jangan sesampainya di kota raja, Piau Cek sudah tidak sabar menantikan aku pikirnya, ia pasti sekali tidak ketahui, bahwa aku usilan di tengah jalan dan telah terlalu banyak campur tahu urusan orang lain. Ingat hal itu, Bu Wopek, jadi ingat si Ulian, malah tampang mukanya si Nona yang manis menarik sudah lantas terbayang di hadapannya. Lebih menarik adalah tampangnya si Nona yang sedang menangis, yang datangkan rasa kasihan dia jadi duduk menjubelek, hingga tidak ketahui jongos datang dengan tahu dan bahpau, dia baru sadar kapan jongos itu tanya dia perlu apa lagi. Tidak, ini sudah cukup dia menyahut separoh gelagapan. Dengan gunai sepasang sumpitnya, anak muda ini sudah lantas mulai makan. Kelihatannya aku sudah jadi anggot, pikirnya seraya mulutnya menggayam. Kenapa aku mesti pikirkan si Ulian? Aku suka dia, malah mencinta, tetapi jodoh kita tidak ada. Kenapa aku mesti sering-sering kehilangan semangat dengan tak ada perlunya? Dengan anggot seperti ini, tidak saja aku berlaku bodoh, malah aku seperti bikin turun darajat sendiri, malah semangatku jadi bisa mengasih akibat tidak baik. Maka gangguan semacam ini baiklah aku babak putus. Sebentar kemudian, sehabis bersantap, bong perkunci pintu kamarnya dan naik di pembaringan akan rebahkan diri. Di luar jemila dia dengar suara menetes dari seng hujan, yang kembali turun menambahkan beceknya jalanan, seperti juga disengaja buat bikin orang mengasuh lebih lama. Ah, sudahlah pikir anak muda ini dia padamkan api dan rebah pula, akan coba dapat tidur dengan segera. Adalah esoknya pagi, kapan anak muda ini mendusin, kupingnya segera dengar suara ramai di luar hotel, suara mana rupanya menyebabkan dia sadar dari tidurnya yang nyenyak. Bab 8. Menoleh ke jendela, buah wopek dapat kenyataan langit telah memperlihatkan cahaya putih bersih. Suara hujan sudah tidak terdengar pula. Sekarang nyata kedengaran suara riuh diterbitkan oleh beberapa orang dan suara itu masih belum mau berhenti. Seorang, dengan suara ditenggorokan yang menyalakan kemurkaan besar menanya, Aku tanya kau, kemarin kau ada kedatangan seorang sili atau tidak? Kami buka rumah penginapan, kami tiap hari kedatangan banyak tamu yang datang dan pergi, mana kami ingat si orang sili atau si orang sili kedengaran suaranya jongos, yang menyahut dengan penuh rasa mendongkol. Telur busuk mementak orang dengan suara ditenggorokan itu. Bukankah tadi aku sudah terangkan, si orang sili itu pemuda umur kurang lebih 20 tahun, dia menunggang kuda dan membawa-bawa pedang. Kalau di sini tidak ada tamu yang dicari itu, baiklah kau pergi cari di rumah penginapan lain, kata suaranya beberapa orang lain. Di rumah penginapan lain tidak ada orang yang aku cari itu, orang itu kasih tahu. Sebenarnya umpama kata di dalam rumah penginapan ini tidak ada orang itu, tidak apa, tetapi kau sebagai jongos hotel tidak seharusnya bicara dengan sikap begini macam. Sekarang pagi-pagi hari, aku tidak ingin umbar nafsu amarahku, jikalau tidak, pastilah aku sudah baco kau. Jongos itu ternyata seorang yang berani, sebagaimana terdengar suaranya tertawa menyindir. Alasan apa kau punya, maka kau hendak bacok aku demikian katanya secara menantang. Sekalipun kau berandal, kau masih tidak boleh berlaku demikian tidak tahu aturan titik. Mendengar sampai di situ, Bu Wopek menduga pada Se Lupeo atau Gui Hang Siang Si melebih Lupeo yang lagi mencarinya. Nyalinya berandal itu benar besar pikir ia. Bagaimana dia berani cari aku sampai di sini? Ia lantas buka pintu kamarnya dan bertindak keluar, jalannya sambil langkat dada. Ada apa? Hi dia menegur. Apakah kau cari aku? Tatkala itu di dalam pekarangan berdiri empat jongos bersama belasan tamu lainnya, menghadapi mereka ada tiga orang. Mereka ini pada menoleh dan semua nampaknya merasa heran, karena ada orang yang muncul dengan sikap berani itu. Semua metode tujukan pada anak muda kita, siapa sebaliknya memandang tiga tamu itu. Orang yang berdiri di depan rupanya yang menjadi kepala, dia pakai tungsa warna hijau, kuncirnya besar dan longgar. Dia berusia 27 atau 28 tahun, dia punya tubuh yang tinggi serta muka yang hitam. Dia mestinya Gui Hang Siang kepala berandal dari Kie Yong Kuan San Dua yang lain berbaju biru. Mereka berlepotan lumpur, kuncir mereka digelung di kepala, terang mereka merupakan bangsa begal. Berdua mereka meceka golok dan pedang masing. Orang yang pakai tungsa awasi anak muda kita, lantas dia menghampirkan. Apakah kasur orang silih dia menegur? Benar, sahut Bowe Pek dengan sedikit juga tidak merasa takut. Aku orang silih bernama Bowe Pek. Aku adalah orang yang di jalanan Kie Yong Kuan telah rubuhkan dan lukai tiga berandal. Kau jadinya li Bowe Pek, bagus kata orang itu sambil manggut. Tentang kau lukai orang, itulah bukan urusan yang aku perlu campur tahu. Tapi aku dengar kau sangat jumawa, dari itu sekarang aku datang mencari kau, buat minta pengajaran dari kau. Bowe Pek, jawab ucapan itu sambil tertawa secara terbuka. Kau bilang aku jumawa, tetapi aku tidak merasakan yang aku sombong liak kata dengan tingkah sewajarnya. Tapi kalau kau sebut perkara Piebu, itulah lain, buat itu aku bersedia akan temani kau. Buat itu aku ingin kau beritahukan dulu si dan namamu, sebab aku tidak mau Piebu dengan segala bubeng siopoe. Eh, ditegor begitu, orang itu menjadi terguguh, kendati terang dari Romanya dia sangat mendongkol atau gusar. Rupanya dia dalam kesangsian. Tapi juga li Bowe Pek bisa mengetahui hati orang, dia segera tambahkan. Kau jangan khawatir. Aku bukan orang memakan gaji dari negeri, tidak nanti aku bekerja untuk pembesar negeri dengan menangkap segala bajingan. Aku hendak tanya, kau betul siorang si Gui atau bukan Gui Hang Siang bersenyum mewah? Betul, aku siorang si Gui. Dia jawab ia pun tidak kurang beraninya. Bagus tertawa Bowe Pek. Tentu saja dia tertawa secara menantang, kau boleh keluarkan Hang Tian Ho Ake kau, aku mau ambil pedangku, yang aku taruh di dalam kamarku. Pekarangan ini luas, baiklah kita main di sini saja. Gui Hang Seng masih punyakan dua kawan lain, yang menunggu di luar menjagai kuda mereka dan tumbak caganya, maka itu di satu pihak dia perintah salah satu orang ambil senjatanya itu di pihak lain di Akyong Chiu pada orang di sekitarnya. Sobat, aku adalah si orang si Gui. Dia berkata, hari ini aku cari li Bowe Pek. Tidak bukan karena permusuhan, hanya itu disebabkan dia orang yang sangat jumawa, yang di luaran telah buka mulut terlalu besar, hingga aku merasa tidak puas, maka sekarang aku datang buat adu kepandayan. Dari belasan tamu hotel itu tidak ada satu orang yang menyahut, mereka tadinya niat pergi karena urusan tidak mengenai mereka, tetapi kapan ketahui orang hendak Piebu, mereka jadi ketarik hati, maka mereka lantas berdiri diam, buat nonton. Adalah beberapa jongos, bersama tuan rumah, yang sudah lantas menghampirkan. Aku minta jangan kau orang Piebu di dalam rumah penginapan kami ini, kata pengurus hotel, di luar, di depan pintu, ada pekarangan luas, jikalau kau hendak bertanding, baiklah kau pergi ke sana saja. Di sana kau boleh Piebu sesukanya. Mendengar perkataan itu, Gui Hang Siang tolak tubuhnya si pengurus hotel, seraya tangannya yang lain dikasih melayang pada muka orang. Kau jangan takut, tidak nanti terbit perkara jiwa di Akata dengan tenang, tetapi romannya sangat bengis, sedang tuan rumah terpelanting dan meringis, karena tangannya Gui Hang Siang keras dan panas. Boweek sementara itu sudah keluar pula, dia telah dandan dengan ringkas dan tangannya memegang pedang. Hang Siang sudah lantas singsatkan pakaiannya, dia sambuti dia punya tumbak Hang Tian Hoa Kek dari orangnya yang dia perintah ambil. Orang Si Gui, sekarang aku ingin kau lebih dulu memberi penyelasan, berkata Li Boweek, seraya maju mendekatkan. Aku ingin kau terangkan, sekarang ini kita bertanding buat adu jiwa atau Piebu biasa saja. Umpama kau inginkan pertandingan yang meminta jiwa, marilah kita pergi keluar, kita jangan nanti bikin orang kerembit-remit dan mendapat susah karenanya. Koma benar, benar, Lito Aya omong benar berseru seorang jongus. Baiklah kau main di luar saja. Tapi Gui Hang Siang goyang kepala. Tidak, tidak usah pergi keluar di Akata dengan penolakannya. Di luar tanah Becek, tidak leluasa buat bersilat di tanah penuh lumpur lalu di Akata pada anak muda kita. Di antara kita tidak ada permusuhan besar, tidak usah kita adu jiwa, maka lebih baik kita Piebu secara biasa saja. Umpama kata aku bisa menangkan kau di hadapannya orang banyak ini kau mesti menjalankan kehormatan padaku dengan manggut, atau kau mesti ikut aku, nanti aku berikan putusanku lebih jauh. Jikalau aku menangkan kau, kau pun mesti berbuat padaku seperti barusan kau inginkan aku berbuat terhadap kau. Belas berkata, Sudah tentu sahut Gui Hang Siang muka siapa tapinya menjadi merah padam, bahna mendongkol dan jengah dia terpaksa mesti berikan pernyataannya itu, apabila dia tidak mau mendapat malu. Kemudian, dengan tidak kata apa-apa lagi, dengan tombaknya dia menikam dada orang. Tentu sekali itu adalah suatu serangan mendadak yang sangat berbahaya. Anak muda kita tidak menjadi kaget atau gugup, sebaliknya, dia sangat tenang dia angkat pedangnya dengan sebat dan sampok ujung tombak, setelah mana dia lompat maju seraya teruskan menusuk dengan ujung pedangnya. Gui Hang Siang lompat ke samping berkelit, tusukannya dimajukan berulang begitu lekas yang kedua kali tidak mengasih hasil. Li Bo Pek berlaku gesit juga, dia sampok sesuatu serangan, hingga dia bikin musuh tidak mampu wujudkan niatannya akan bikin dia rubuh dan celaka. Terang Gui Hang Siang penasaran yang tombaknya tidak mampu mengenai musuh, dia telah robah caranya bersilat, satu kali ujung tombak mendadakan menyambar ketenggorokan musuh. Bo Pek bisa lihat perubahan sikap orang, dia bergerak mengimbangi, kapan ujungnya Ho Ake menyambar ke lehernya dia segera berkelit, berbareng dengan mana pedangnya dipakai menyabat akan tabas kutung ujung tombak musuh. Kepala berandal dari Kia Yong Kuan San mau tolong tombaknya, dia mundur sambil tarik pulang senjatanya itu ini justru maksudnya Bo Pek, maka begitu lekas musuh mundur, dia balik merangsak, menusuk ke kiri dan ke kanan, membikin Gui Hang Siang mesti ego sana dan ego sini untuk tolong niri dari bahaya dia menjadi repot karena rangsakan itu sedang tadi Bo Pek tidak bingung lantaran desakannya. Penonton sudah lantas bisa lihat yang si anak muda akan dapat kemenangan, mereka lantas bersorak, tetapi hampir berbareng dengan itu Hang Siang dengan tumbaknya. Menahan pedang orang seraya berseru, tahan. Apa kau mau tanya Bo Pek yang tarik pulang pedangnya? Apa kau nyerah? Putusan belum terdapat, kenapa aku mesti menyerah sahut Gui Hang Siang, tapi dia telah bernapas sengal. Aku lihat pekarangan ini terlalu kecil, sedang penonton banyak, hingga aku khawatir nanti kena bikin mereka terlukai di mana tumbak panjang tidak leluasa digunainya. Aku ingin tukar itu dengan pedang. Apa kau berani layani aku, dengan aku menggunai pedang juga? Li Bo Pek tertawa gelibuat tantangan itu. Kau tergelar selupeo, dengan gunai bongtian hoakek. Aku tidak takuti kau, apapunlah kau gunai pedang, itu berarti bahwa segera aku akan menang di Akata. Baiklah kau timbang dulu sebelumnya kau ambil pedang. Atau kau pilih saja senjata sesukamu. Hang Siang sangat mendongkol, tetapi dia tidak bisa bilang suatu apa, dia lemparkan tombaknya dan tukar itu dengan pedang, yang orangnya sudah lantas sodorkan padanya. Dia tidak mau banyak omong lagi, malah waktu maju menerjang dia pun tidak mengasih tanda apa juga. Bo Pek sudah siap, dia tangkis serangan musuh, karena musuh berlaku kasar juga segera balas menyerang, dengan begitu keduanya jadi bertempur dengan seru. Menarik buat dilihat adalah mereka sekarang gunai senjata yang serupa. Hang Siang berkelahi dengan sengit, dia penasaran, dia telah keluarkan antarok ke pandayanya, oleh karena keinginannya adalah untuk rubuhkan musuhnya yang dia benci, dia malu yang musuh telah hinakan dia, karena tiga orangnya luka atau binasa, dan sekarang di muka orang banyak dia diejek. Bo Pek ladeni kesengitan orang dengan ketenangan istimewa, tetapi di sebelah itu dia tidak berlaku apa, sedang serangan pembalasannya tidak kurang hebatnya dia dirangsak, tapi dia tidak kasih dirinya terdesak mundur. Dengan cepat 30 jurus telah lewat, kedua pihak kelihatan masih sama tangguhnya. Kejadian ini membuat khawatir pihak tuan rumah dan tamunya. Bagaimana juga, mereka ini khawatir si orang Sili nanti kalah. Bertempur lebih jauh, kelihatannya kedua pihak merangsak lebih rapat satu sama lain. Tentu saja karena ini, orang tidak bisa lihat tegas jalannya pedang mereka, sedang kebanyakan penonton itu bukan ahli silat. Lagi beberapa jurus telah dikasih lewat, ketika Gui Hang Siang tertampak lompat nyamping, dari lengannya yang kiri ada darah hidup yang ngucur keluar, sedang dua orangnya segera memburu buat pegangi dia. Bo Pek telah berhenti bersiku, dia awaskan lawannya sambil bersenyum, dengan unjuk rumen sangat sombong dan katak. Apakah kau masih belum mau menyerah? Dia tanya dengan sengaja dia memang bawa sikapnya itu buat kocok musuh. Hang Siang malu berbareng murka dan mendongkol, mukanya menjadi pucat dan merah padam dengan berbareng juga, sekonyong dia menyeret keras, pedangnya terlepas, tubuhnya rubuh, karena dengan mendadak dia pingsan. Syukur buat ia, dua orangnya telah pegangi dia, dengan begitu tubuhnya tidak sampai jatuh ke tanah. Sudahlah, kau jangan berpura mampus Bo Pek, masih saja mengocok. Aku kasih tahu kau, tidak usah kau kasih. Hormat padaku dengan manggutkan kepalamu, sebab orang dengan kepandayan semacamka sebenarnya masih mesti cari guru lagi akan belajar pula. Sudah tentu inaan itu hebat, tetapi Gui Hang Siang tidak dapat dengar. Si tuan rumah dan orangnya sedari tadi telah tutup mulut, karena mereka lihat orang si Gui itu sangat galak, sedang si tuan rumah juga telah rasai tangan orang, hingga dia ketahui tenaganya, tetapi sekarang, setelah dapatkan si galak itu mati kutunya, mereka rubah sikap. Kenapa kau tidak mau lekas bawa dia pergi? Demikian mereka tegor dua berandal itu. Apakah kau hendak tunggu sampai dia betul mampus di sini? Tegoran itu belum dapat jawaban, atau salah seorang tamu telah berkata. Lukanya tidak hebat dia rupanya takut manggutkan kepala, maka dia berpura mampus. Tapi ini belum semua, seorang jongos pun kata, dengan kepandayan seperti ini, kenapa sih mau banyak lagak? Tapi semua jengokan itu percuma saja, kedua berandal hanya lebih perlu pepayang taiong mereka buat dibawa keluar, sedang satu berandal dari luar segera masuk buat ambil tumbak dan pedang orang, buat dibawa pergi. Sebelum berlalu dia tanya, Bopek, kau kerja apa, di mana kau tinggal? Sebelum si anak muda menyahut, beberapa jongos, malah beberapa tamu juga sudah beraksi. Lekas pergi, lekas demikian mereka menghina, tangan dan kaki mereka dikasih bekerja atas tubuh orang. Lekas pergi, buat apat tanya. Dengan begitu berandal ini mesti ngoloyor pergi dengan mendongkol dan malu. Tapi, malu atau gusar, dia toh mesti lekas angkat kaki kalau tidak mau terima hinaan lebih jauh. Bopek pandang semua itu sambil tersenyum, kemudian dia kasih hormat pada cuan rumah serta sekalian tamu lainnya. Maafkan aku, pagi aku telah ganggu kau, kata dia dengan manis dan merendah kemudian dia kembali ke kamarnya. Bopek tadinya pikir mau berangkat pagi supaya bisa sampai di kota Pak Hia pada hari itu juga di waktu masih siang, tetapi karena ada urusan ini, dia robah putusannya, dia pikir baik diadahar dulu. Andai kata dari pihaknya Gui Hang Siang ada lagi orang yang datang, dia boleh bikin penyambutan, dengan begitu dia jadi tidak usah bikin susah cuan rumah. Ia pun sudah pikir akan kasih uang sewa kamar dan makanan lebih dari biasanya, supaya cuan rumah puas. Tapi di saat dia mau berduduk akan mengasoh, di luar kamarnya dia dengar satu suara lagu Pak Hia yang menanya, apakah cuan Li ada di dalam kamar? Siapa dia segera menjawab. Ia pun berbangkit, buat buka pintu. Orang di luar itu seorang dengan usianya kira 30 tahun, tubuhnya kai tetapi bajunya gerombongan, dia ternyata salah satu tamu hotel, yang tadi jadi penonton seperti yang lain, malah yang bersorak paling gembira. Silahkan masuk, Bu Wopek mengundang. Duduklah. Tamu itu bersikap merendah dan manis budi, dia perkenalkan diri, katanya. Cuan Li, aku teks yao hong. Aku seorang buan dari golongan peke, bendera putih, dan sekarang aku bekerja di dalam kantor Weebo. Bicara sebenarnya aku gemar ilmu silat, ku suka sekali bergaul dengan saudara dari kalangan Piau Kiok, dengan mereka yang biasa menjadi pahlawan. Begitulah, karena kegemaran pergaulanku, orang telah julukan aku Tia Chiang Teknoya. Bu Wopek lekas angkat tangannya membalas hormat. Itulah nama yang telah lama aku dengar, dia kata. Lalu dia sambungi rupanya Teknoya meyakinkan tenaga Kiai Kang, terutama di tangan. Apa sih yang dibilang Kiai Kang dan tenaga di tangan teks yao hong tertawa? Apa yang aku pelajarkan adalah hanya beberapa jurus pukulan. Tapi, Li Law Hiya apakah sudi beritahukan padaku namamu yang besar di titli eh di mana kau tinggal? Apa Li Law Hiya suka juga kasih tahu, apa keperluan kau berangkat ke Pak Hiya? Bu Wopek beritahukan namanya seraya tambahkan. Aku asal Lam Kiong di Kiai Chiw, aku mau pergi ke Pak Hiya akan tengok paman misanku, yang bekerja menjadi cusu di dalam Heng Teo, agaknya teks yao hong tidak mengerti. Li Law Hiya asal Lam Kiong, tetapi sekarang kau datang dari jurusan Kiong dia menegasi. Itulah sebab aku telah lebih dulu pergi pada sobatku di Soan Hoa, menerangkan anak muda kita. Itulah lain, berkata orang Boan itu, yang lalu tuturkan hal dirinya di Akata. Aku punya tanah di sini, tanah itu dikasih sewa, oleh karena ada sedikit keruotan, aku sengaja datang sendiri kemari buat membereskan. Boleh jadi lagi 1-2 hari aku sudah akan bisa kembali ke Pak Hiya. Aku tinggal di Sam Tiaw Hao Otong di Supelau, rumahku letaknya di sebelah utara, yang pintu gerbangnya besar. Lau Hiya, bila nanti kau sudah sampai di Pak Hiya di mana kau punya tempo senggang, aku gerang sekali apabila kau suka datang berkunjung ke rumahku itu. Kalau nanti aku sudah sampai di Pak Hiya, pasti sekali aku akan bikin kunjungan, sahut Li Bo Pek, yang terima undangan itu aku mengaturkan terima kasih buat kebaikan Tek Ngero Ya. Terima kasih, aku gerang sekali, Tek Syao Hang kata. Kemudian dia tanyakan duduknya hal mengenai Piebu tadi. Bo Pek lihat orang Boan ini jujur, oleh karena dia percaya, dia jelaskan lebih jauh tentang dirinya dan kemudian ceritakan bagaimana dia saksikan sikapnya berandal, maka dengan maksud mencoba selup Teo, dia sengaja sudah ganggu berandal itu, Gui Hang Siang benar bernyali besar, dia telah susul aku kemari dan mencoba bikin pembalasan atas diriku. Tek Syao Hang kagum bukan main apabila telah dengar keterangan itu. Terang sekali, Li Liao Hiya, kau pemuda Bun Bu Chau Ancai kata dia dengan pujiannya, maka tidaklah kecewa akan panggil kau Jelie Hiyap, seorang terpelajari yang gagah perkasa. Yang benar adalah Tek To Ako yang terlalu puji aku kata anak muda itu sambil tertawa. Mana aku bisa dipanggil Jelie Hiyap? Memang aku telah pelajarkan kitab dan silat dengan berbareng, akan tetapi tidak ada satu yang aku akhirkan hingga sempurna. Ini juga sebabnya kenapa aku hendak cari sanak di kota raja, untuk bekerja. Tapi aku telah dengar di kota raja ada sejumlah lenghiong, apabila ada ketikanya, aku ingin sekali berkunjung buat berkenalan dengan mereka itu. Bicara tentang kepandayan, memang kami di kota raja punya beberapa orang yang bisa dibilang mengerti itu Siao Hang kata. Salah satu di antaranya, yang paling ternama, adalah Siao Houya Gin Chow Chiyang Kun Kha Ukong Chiyang, tidak ada seorang yang tidak ketahui. Di sebelah Siao Houya ini ada keluarga Oe Ye yang dipanggil Gwe Akun Oe Ye Ki, yaitu Siu Biyer Tu Oe Ye Kiepok, Si Biyer Tu Kurus. Mereka Budiman. Hiyab Su lainnya, yang sama terkenalnya, adalah Tiat Pue Lehu punya Pue Lekmuda Tiat Jiea, yang orang gelarkan Siu Hang Jiam, Si Hang Jiam Kek Kecil. Aku kenal mereka secara seliwatan saja, sebab kami tidak punya hubungan yang menyebabkan adanya pergaulan kekal. Sebabnya yang utama adalah mereka itu orang bangsawan dan hartawan besar. Koma mereka yang banyak hartanya memang gamut, mengundang guru, juga punya banyak tempo senggang, tidak aheran Bu Ge Mereka bagus, berkata Boug Pek, cumalah, jikalau mereka pergi mengembara, masih belum bisa diketahui apa kepandainya itu bisa digunai atau tidak. Tetapi Khaus Yau Hau Ya pernah ikut ayahnya pergi ke Medan Perang, Teks Yau Hang kasih tahu, dia pernah derikan jasa, cuma dia tak suka pangku-pangkat, kalau dia mau, sedikitnya dia sudah jadi congpeng. Siu Bi Ertu Oe Yesu Ya pernah pergi keluar Tio Kikau, di sana sekalian penjahat. Apabila dengar namanya, tiada satu yang tidak singkirkan diri jauh. Dari sini, Li Law Hia, sudah bisa dinyatakan tentang ilmu silat mereka, yang bukan kosong belaka dan hanya namanya saja. Mendengar begitu, Pau Pek jadi makin ketarik dengar dua orang ternama dari Pak Hia itu. Kalau besok lusa aku sampai di Pak Hia, tak bisa tidak, aku mesti ketemukan dua orang itu, dia pikir. Teks Yau Hang masih bicara pula, kemudian baru dia pamitan akan kembali ke kamarnya. Li Bau Pek lalu dan dan buat teruskan perjalanan, tetapi lebih dulu dia minta makanan untuk bersantap pagi, apabila sudah dahar cukup, dia sediakan paulok dan pedangnya. Pada jongos dia minta supaya kodanya disiapkan. Sebelum keluar dari hotel, dia pergi ke kamarnya Teks Yau Hang, buat pamitan dari sobat baru itu. Jangan salah, mampirlah padaku nanti, Syao Hang kata. Pasti, go ya kata anak muda ini. Teks Yau Hang antar sobatnya sampai di luar hotel. Biarlah sampai nanti di kota raja kita bertemu pula, kata si orang Boan, dengan sikapnya yang sungguh. Sampai nanti, go ya. Mereka unjuk hormat satu pada lain, kemudian Bau Pek lompat naik atas kudanya, yang dia terus kasih lari meninggalkan rumah penginapan, malah pun meninggalkan si Hor menuju ke Pak Hia. Hujan sudah berhenti, akan tetapi jalanan masih becek, maka Bau Pek tidak bisa kasih kudanya lari, sedang kemudian dengan Seng pagi menjadi siang dan tengah hari, hawa udara berubah dari sejuk menjadi panas, panas sekali, hingga lumpur jadi lagit hingga jalanan tetap sukar ditempuh. Oleh karena ini, hari itu anak muda ini tidak bisa sampai di kota raja, sebagaimana tadinya dia inginkan. Ketika sudah sore, dia baru sampai di Cengho terpaksa di dusun ini dia singgah buat liwatkan Seng malam di dalam hotel. Adalah esoknya pagi dia berangkat pula menuju ke selatan. Baru kira jam 9, Bau Pek telah lihat tembok kota Pak Hia jauh di depannya diadapat kenyataan, tembok kota benar kelihatannya angker seperti ceritanya banyak orang. Itu sebuah kota tua dan banyak riwayat, karena di situ telah bertahta beberapa kerajaan. Dia juga dengar hal penduduk Pak Hia paling suka senda gurau dengan omongan, bahwa ada beberapa tempat di mana orang dilarang lewat dengan menunggang kuda. Dari itu begitu lekas dia telah sampai di Pinlutek Sengmui, dia lantas lompat turun dari kudanya, buat jalan kaki sambil tuntun binatang tunggangan itu. Dia sekarang pakai baju luarnya, merapikan tudungnya. Encek Kietian Sin tinggalnya di Poan Chai Hootong di sebelah selatan, aku pasti mesti menuju ke jurusan itu, dia berpikir sembari jalan. Tapi dia tahu, Pak Hia kota besar dan luas, mencari gang itu seorang diri dia tentunya tidak mampu, maka di tengah jalan, bila dia ketemu orang, dia lantas tanya di mana letaknya Poan Chai Hootong Selatan. Itu jalan besar dari Tek Sengmui, kata seorang yang ditanya, yang manis budi bahasanya Poan Chai Hootong Selatan adanya di luar San Chai Mui, terpisahnya dari sini masih jauh. Sebenarnya sukar buat terangkan pada kau, karena pasti kurang jelas dan kau sukar cari jalanan itu. Kau jalan terus saja ke sana, ke selatan, nanti kau ketemu gang Chio Yangpong. Dari gang itu kau maju terus, begitu lekas kau keluar dari mulut jalanan sebelah barat, kau telah sampai di mulutnya jalan baru, Sin Kei kau. Dari sini menuju terus ke selatan, kau akan sampai di San Mui. Perjalanan ini, kira 10 li jauhnya. Bo Pek benar merasa dia tidak dapat mengerti penyelasan orang itu, maka setelah aturkan terima kasih, dia jalan terus menuruti pengunjukan orang, dia terus tanya orang di sepanjang jalan. Masih saja dia tuntun kudanya, saban dia tanya orang dia dikasihkan keterangan. Dia telah sampai di jembatan Tek Seng Kyo. Di sini dia tanya orang, kemudian dia sampai di Chio Yangpong. Sekeluarnya dari jalanan ini, dia tampak perhubungan lalu lintas lebih ramai. Di kiri kanan terdapat banyak warung dan toko. Tapi di sini ada orang jalan sambil menunggang kuda, maka menurut contoh dia juga lompat naik atas kudanya. Dengan ikuti jalan besar dia menuju ke selatan. Akhirnya Bo Pek bisa lewatkan supai laut barat, dari sini di depannya, dia tampak rangon tembok kota yang besar dan kelihatannya angker. Ini tentu pintu Sancai Mui dia menduga. Kemudian dengan langsung dia menuju ke pintu kota, dia mesti gunai banyak tempo buat bisa masuk ke dalam pintu kota itu. Dia turun dari kudanya, yang dia tuntun, sembari jalan, dia coba minta keterangan lebih jauh dari orang-orang yang dia temui di jalanan. Nyata Tuan Chai Hao Otong Selatan sudah tak jauh lagi letaknya. Dengan roman dan dandanan bekas korban angin dan es, Li Bo Pek anggap dia tidak pantas lantas temui paman misalnya, maka itu dia tanya orang apa di dekat situ ada hotel atau rumah penginapan. Gang ini dipanggilkan Lousie, terangkan seorang. Kalau kau jalan terus ke sana, ke timur, kau akan sampai di Sihoyan, di sana ada beberapa puluh hotel. Bo Pek mengucap terima kasih, dia lantas menuju ke tempat yang ditunjuk. Benar saja, di jalanan ini dia tampak banyak rumah, malah rumah yang besar dan tinggi, yang beda daripada rumah di kota kecil. Meret, dengan huruf besar, juga tertulis dengan air emas, antaranya ada yang diperuntukkan pembesar negeri. Aku bukan orang berpangkat, aku tidak perlu dengan pondokan istimewa seperti ini, pikir anak muda kita. Juga, kalau Piao Cek ketahui aku sewa kamar di rumah-rumah penginapan besar ini, dia nanti katakan aku rayal tidak keruan. Begitulah dia cari hotel yang kecil merk Goan Hang, dia serahkan kudanya pada jongos buat dirawat, dia masuk ke dalam akan cari sebuah kamar yang kecil, dia cuci muka, dan ganti pakaian, sebagai baju luar dia pakai tungsa hijau, kepalanya ditutup dengan kopiah kecil dan tangannya memegang kipas. Begitu lekas sudah tanya tegas pada jongos di mana letaknya Poan Caiho Otong Selatan, dia lantas pergi cari rumah encek misannya. Sampai waktu itu tidak sukar buat bobek cari Poan Caiho Otong Selatan, begitu lekas dia masuk ke dalam gang dan tanya orang yang pertama diketemukan, dia segera ditunjukkan rumahnya Kiecusu. Di muka lauteng dipasang merk siantek Tong Kie, hurufnya dari air emas. Merk itu memastikan dia bahwa dia tidak salah kenalkan, dia segera samperkan rumah itu, yang daun pintunya tertutup separoh, dia lalu mengetok. Dari dalam ada suara orang menyahuti, lantas keluar seorang umur kira 20 tahun, yang pakai baju warna gue epeh. Menduga orang itu bujang atau pengikut pamannya, bobek perkenalkan diri. Aku orang shili dari lem kiong demikian dia kasih tahu. Kiei Looya di sini adalah Piau Ceku. Mendengar itu hamba itu lantas saja bersenyum. Kiranya Li Xiaoya di Akata. Selama beberapa hari ini, Looya dan Tai Tai memang selalu harap datangnya Xiaoya, silahkan masuk. Lam mundur akan mengasih jalan, kemudian sembelari jalan di Akata dengan sedikit keras, Li Xiaoya dari Lam Kiong telah datang. Ucapan ini ditujukan pada orang di pedalaman. Sesampainya ditia untuk terima tamu, Li Bobek dapat kenyataan yang rumahnya pamannya, dari perabotannya, tidak menandakan rumah orang hartawan. Kursi meja dan gambar tapinya cukup banyak. Dari sini dia dapat perasaan, yang pamannya sebagai pembesar adalah putih bersih. Si pengikut minta anak muda ini duduk, dia lalu masuk ke dalam, ke sebelah utara, tetapi belum lama dia sudah kembali seraya terus berkata. Komali Xiaoya, Looya dan Tai Tai minta kasuka masuk ke dalam saja. Bobek berbangkit, diarapikan pakaiannya, lantas dia ikut pelayan itu masuk ke ruangan sebelah utara. Di sini perabotan tertampak jauh lebih mendereng. Kie Chusu, Seng Paman, sedang duduk di sebuah kursi hitam. Bobek menghampirkan buat unjuk hormatnya seraya sampaikan pengharapan encek dan encimnya atas kesehatan Paman ini sekeluarga. Justru itu Kie Tai Tai atau Yosiei baru keluar, lantas saja dia menegor. Keponakanku, kenapa baru sekarang kau sampai? Kapan kau berangkat dari rumah? Ditanya begitu air mukanya Bobek berubah, tetapi dialekas kasih hormat pada bibi itu seraya sahuti pertanyaan itu. Katanya, Aku berangkat bulan yang lalu, karena dapat sakit di jalan, aku jadi terlambat. Ya, aku pun lihat tampangmu sedikit pucat, kata Kie Chusu. Kau duduklah. Dengan minta berkenan, Bobek lalu duduk di bangku di pinggiran dia dapat kenyataan yang pamannya tidak gembira, boleh jadi sedikit kurang senang. Empat tahun yang lalu aku pernah pulang dan lihat kau, kata paman itu seraya goyang kipasnya, sekarang kau ternyata lebih tinggi daripada duluan, cuma tubuhmu lebih kurus. Boleh jadi ini disebabkan kau jarang keluar rumah. Sudah sejak tahun yang lalu aku terima surat, minta aku carikan kerjaan untuk kau, sayang waktu itu aku tak bisa berdaya. Kau harus ketahui, benar aku pangku pangkat dalam heng P.O, tetapi pangkatku rendah dan aku tidak bisa bekerja seperti orang lain yang pandai mengumpul uang. Maka itu, namanya aku jadi Chusu, sebenarnya aku miskin. Sekarang ini dengan semua pembesar di istana, asal yang melek, aku tidak punya perhubungan kekal, maka itu buat cari pekerjaan untuk kau sukainya terlebihi, sedang kau sendiri bukannya senguhan dan kau belum pernah lulus sebagai Kie Jin. Bowe Pek menyahutnya atas perkataan Paman itu, dia merasa tidak enak hati. Seng Paman sudah lantas sambungkan perkataannya. Koma baru-baru ini seorang jurutulis telah meninggal dunia, aku anggap kau sanggup ambil lewongannya itu, begitulah aku kirim surat pada Pamanmu. Pembawa surat itu kebetulan mau pergi ke Taibeng. Adalah harapanku supaya kau segera datang begitu lekas kau terima suratku, apa mau sampai setengah bulan? Nia nanya, kau masih belum muncul, maka kemarin ini lewongan itu sudah diisi oleh orang lain, dasar peruntunganmu masih belum terbuka, ketika yang baik itu telah lewat. Bowe Pekerutkan Alice. Tidak dapat pekerjaan itu, buat dia tidak berarti banyak. Tapi kesukaran adalah bagaimana dia bisa berdiam lama-lama di kota raja ini, sedang buat pulang dengan tangan kosong dia merasa malu. Pasti dia tidak bisa menumpang lama-lama pada pamannya ini, yang bukannya seorang senang. Koma apakah kau bawa paulok yecusut tanya? Ya, satu bungkusan dan seekor kuda, sekarang dipondokan, dia jawab. Pondokan mana itu Seng Paman tanya? Hotel Goan Hang di Sohoian, dia kasih tahu. Buat sementara waktu baiklah kau tetap tinggal di hotel, kata yecusu kemudian, sesudahnya dia berpikir sebentar. Di sini aku tidak punya kamar kosong, sedang adanya dua adik perempuan kau pasti akan bikin kau kurang leluasa. Kalau kau senggang, coba kau menulis karangan, aku ingin lihat tulisan dan hurufmu, supaya aku bisa pikir jabatan apa yang kau bisa kerjakan. Andai kata kau tidak punya uang, kau boleh kasih tahu padaku. Terima kasih, Piau Cek, kata Boweok sambil tersenyum, sedang hatinya melain kantian yang ketawi. Kemudian Boweok, Chuan dan Yonya rumah lalu bicarakan urusan lain, sampai Boweok lihat pamannya menguap beberapa kali. Hawa udara begini panas, Piau Cek tentunya mau tidur tengah hari, pikirnya. Lantas dia minta izin buat undurkan diri. Baiklah, kata sengpaman, yang tidak mencegah. Besok kau boleh datang pula, lebih baik pada kira-kira jam 3 atau 4 lohor, waktu itu aku pasti ada di rumah. Boweok berikan janjinya, dia mengasih hormat dan lantas berlalu. Si pengikut antar ia, malah sesampainya di luar, dia itu kata, Siya Oya, harap besok datang pula. Ia manggut dia keluar dari rumah dengan tindakan berat, dia menuju ke utara. Sembari jalan, otaknya bekerja. Kenapa sih peruntunganku begini malang? Tentu sekali, kendatipun dikasih aku pekerjaan juru tulis di hengpo itu, aku tidak sudi terima. Sekarang aku sudah berada di kota raja, apa aku mesti kerjakan? Tidak selajaknya aku berdiam saja dengan nganggur. Piau Cek bilang, kalau aku perlu uang aku boleh minta padanya, tetapi apakah dengan sesungguhnya aku bisa sodorkan tangan akan minta uang. Ketika itu dia sampai di Cahisi Ekau, dia masuk di satu toko kertas buat beli kertas tulis dan pit, tempo dia angkat dua rupa barang itu, dia rasai kertas dan pit itu lebih berat daripada pedangnya. Kertas dan pit ini benar-benar bikin aku celaka dia berkata di dalam hatinya. Coba aku seperti ayah, yang dengan sebatang pedangnya telah rantaukan dunia, tidakkah itu jauh lebih mengembirakan? Kalau aku bekerja, tidak lebih tidak kurang aku akan mendekam di dalam kantor, kerjaanku tak lain daripada menulis dan menulis saja. Dengan menulis surat melulu, dalam beberapa tahun saja tidakkah semangatku akan menjadi gempur dan musnah? Maka itu waktu dia sampai di kamarnya di dalam hotel, pit dan kertas itu dia lemparkan ke atas meja. Dia duduk menulis, hanya dia teriaki jongos buat minta barang makanan, setelah bersantap tengah hari dia lempar tubuhnya ke atas pembaringan. Dalam kekeruhan pikiran anak muda ini bisa tidur pulas, tak kala dia mendusin sudah maghrib, maka itu tidak lama lagi. Dia sudah duduk pula menghadapi barang makanan untuk bersantap malam. Sehabis makan dia pergi keluar akan jalan-jalan di jalanan yang berdekatan di mana ada banyak toko dan orang yang berlalu lintas seperti bikin sesak jalanan. Pemandangan ini membuka juga sedikit hatinya. Tapi ketika kemudian dia balik ke hotel, duduk sendirian menghadapi lampu, pikirannya pepat pula, hingga ia berduka berbareng mendongkol. Matanya sudah lantas kebentrok dengan pit dan kertas. Tidak bisa tidak aku toh mesti menulis, pikir dia akhirnya. Piau cek ingin lihat tulisanku, jikalau aku tidak iringi kehendaknya, mana aku punya muka buat ketemui dia pula. Ia menghela nafas, dia berbangkit buat hampirkan pauhoknya, buka itu dan keluarkan bak dan bahie, yang mana dia letakkan di atas meja. Apabila kemudian dia telah gosok bak itu, dengan paksakan diri dia beber kertas akan mulai menulis. Baru saja angkat pit atau di luar kamarnya ia dengar suara riuh dari tamu lain, ada yang suaranya besar, ada yang tertawanya nyaring. Ada juga orang yang telah Nyanyikan lagu Jie Hong. Benar-benar gila, pikir anak muda ini, yang menjadi uring-uringan. Mana hawa udara sangat panas, dia kegerahan, keringatnya menggobios. Akhir-akhirnya dia berbangkit. Biarlah aku menulis besok saja. Kata di dalam hatinya, dia ambil kipas, dia padamkan api, kemudian sambil rebahan, dia kipaskan tubuhnya segera juga di hadapan matanya. Terbayang si Ulian, si Nona Jie yang manis. Entah bagaimana dengan si Nona sekarang, demikian dianglamun. Justru itu terdengar suara orang menyanyi dengan nyata sekali. Cuan rumah penginapan telah bawa kuda Oeye Piaumat, hingga Cirin Siokpo menangis dengan air matu bercucuran. Suara itu mengharukan, hatinya bau tergerak, hingga anak muda ini jadi bersedih. Baik aku berdiam beberapa hari di sini, pikir dia akhirnya. Apabila selama itu aku tetap tidak peroleh pekerjaan, aku nanti jual kudaku dan merantau dengan sebatang pedangku. Aku merdeka, aku boleh pergi kemana aku suka. Lama-lama bau pek menjadi lelah sendirinya, karena rupa-rupa pikiran tidak keruan juntrungan telah hinggapi ia, maka akhirnya dia bisa juga jatuh pulas. Sekali tidur, dia bisa tidur dengan nyenyak, sampai esok pagi dia baru menerusin. Sekarang dia mesti paksakan diri duduk menghadapi meja akan menulis, karena sebentar lohor dia mesti pergi pada pamannya akan serahkan tulisannya yang Seng Paman minta. Tapi dia merasa puas, apabila dia sudah pandang tulisannya begitu lekas dia sudah menulis selesai. Tapi, selama sepuluh tahun, Pit ini telah bikin gagal aku, demikian ia ngelamun pula dengan Mas Gul dia berduka bukan main. Berat buat dia menunggui Seng waktu. Maka ketika Seng lohor tiba, lekas-lekas dia dandan, dengan bawa tulisannya dia bertindak ke Puan Chai Hootong Selatan ke rumah pamannya. Di luar dugaan, kia Cusu telah penuhi suatu undangan, maka tempo bobek sampai Paman itu tidak ada di rumah, dari itu dia telah diterima oleh Uncimnya. Nyonya ini suka bicara dia telah umong perihal kesukaran suaminya yang berpangkat kecil, hingga sukar untuk melewati hari dengan leluasa. Cusu berniat cari lewongan lain, atau pindah ke tempat lain, dalam hal ini dia terhalang oleh kantong kosong. Buat dapat perubahan nasib, dia membutuhkan uang untuk membuka jalan. Paman dan bibi kau tidak bisa urus kau, kata Uncim ini kemudian, bicara tentang Li Hangkeng dan istri. Kau sudah berusia cukup, kenapa soal pernikahanmu masih diapakan? Apa mereka mau antap kau terus hidup sebatang kera? Mukanya bobek menjadi merah dia tidak berani kasih tahu, bahwa Uncim dan Uncimnya bukan tidak pikir tentang perjodohannya, hanya adalah dia sendiri yang menyebabkan itu terlambat. Dia tidak lulus dalam ujian, dia jadi tidak niat beristeri, demikian dia kasih alasan. Jikalau begitu, kau punya semangat, kata Piao Uncim ini lebih jauh. Sekarang kau boleh sabar saja, tunggu sampai Uncimmu telah dapatkan pekerjaan untuk kau, nanti baru kita pikir tentang perjodohanmu. Tentang jodoh, kau boleh serahkan padaku. Aku tahu satu nona, yang terhitung orang asal satu kampung dengan kita. Bobek tidak puas mendengar dibicarakan urusan perjodohannya, tetapi supaya tidak kerewel dia simpangkan soal itu. Sampai mau sore, Kya Cusu masih belum pulang, maka supaya tidak usah menunggu lebih lama Bobek pamitan dari Piao Uncimnya, pada siapa dia tinggalkan tulisannya dia mau ditahan buat bersantap malam, dia menampik sambil haturkan terima kasih. Sesampainya di dalam kamarnya, Bobek jadi bertambah masgul. Karena Seng Bibi sebut perkara jodoh, dia ingat siulianlah jadi serba salah, dia coba tenggak arak guna legakan pikiran. Arak mendatangkan hawa panas luar biasa, selagi hawa udara mengkedus, sangat beringsang untuk berdiam terus di dalam kamar. Maka dengan pakai tungsa, anak muda ini keluar dari hotel akan jalan dia lewat, beberapa gang dan dapatkan tempat ramai dan makin ramai, hingga tanpa merasa dia jalan lebih jauh, sampai berada di suatu gang di mana ada beberapa rumah dengan pintu pekarangan yang kecil tetapi banyak tengloleng, yang apinya telah dinyalakan. Di depan pintu juga terdapat beberapa buah kereta, yang kudanya bagus, keretanya indah. Di gang itu juga banyak orang mundar mandir, pakaiannya kebanyakan mentereng, tampangnya berseri, terang mereka orang berpangkat atau saudagar hartawan. Rumah itu berhadapan dengan yang lain, yang pun sama macamnya. Menampak orang lain begitu gembira sedang dia sendiri berduka, mau tidak mau anak muda ini menghela nafas. Kendati begitu dia terus perhatikan rumah-rumah itu, sampai matanya kebentrok dengan huruf-huruf yang tertulis. Ditengloleng dia balkah oksian pan, licun kean, wahbie pan dan lain-lain. Tiba-tiba dia seperti tersadar. Mestinya ini gang yang tersohor di pakya yang dipanggil gang pengkong, gang di mana terdapat rumah-rumah lesiran, pikir ia. Aku seorang miskin dan aku telah datang ke gang ini yang penuh dengan impian, apakah ini lucu? Oleh karena tidak cocok dengan hatinya, lekas-lekas bau pek buka tindakannya menyingkir dari gang itu, tetapi baru saja diajalan beberapa tindak, dari sebuah rumah hina keluar dua tamu, yang rupanya baru habis bersenang-senang. Mereka ini mau naik atas sebuah kereta, ketika satu di antaranya dapat lihat anak muda kita, lantas saja dia memburu buat menghampirkan seraya berseru. Saudara bau pek. Hahaha, siapanya nak kita bisa bertemu di sini. Jangan kau menyingkir, saudara. Bab 9. Sekalipun dia terkejut, bau pek toh menoleh. Orang itu ialah Teks Yau Hong, si orang boan yang dia ketemu di Sihou. Bahna jengah, mukanya menjadi merah. Pakainya si Yau Hong berwarna biru, dari kain mahal dan indah, sedang makuanya dari cita hijau. Ia pun lihat kuncir orang, yang disisir licin sampai mengkilap sedang tangannya memegang kipas yang bagus. Saudara bau pek, kata pula Teks Yau Hong sambil tertawa. Ketika hari itu aku ketemu kau, aku anggapkah seorang Jie Hiap. Maka aku sungguh tidak sangka, bahwa sekarang kau pun seorang Hong Liu Hiap Kek L. Hong Liu Hiap Kek berarti orang gagah yang romantis, maka itu, mendengar demikian anak muda kita menjadi bertambah jengah. Dia tidak tahu, bahwa dia telah masuk ke gang tempat pelesiran, siapa tahu, di sini dia justru bertemu dengan sobat baru, yang belum kenal sifat dan adat tabiatnya, hingga mudah saja dia dicap sebagai tukang mogor celakanya. Buat ia, dia tidak bisa buka mulut akan bersihkan diri. Tapi dia paksakan diri akan berlaku sabar dan sambil tertawa di atanya. Titik 2. Tek to aku, Kapan kau pulang? Ketika hari itu kau pulang, kebetulan urusanku juga selesai, maka dengan tidak ayah layalan lagi aku berangkat pulang, sahutek siyao hong. Kau tahu, aku menyesal yang hari itu aku tidak beritahukan alamatku yang lengkap, hingga aku khawatir kau akan tidak dapat cari rumahku. Sekarang kita bertemu di sini, sungguh kebetulan. Terima kasih telah menonton!